Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya bakalan seru banget dong. Apex Legion merupakan game battle royale yang digarap oleh Rispon Entertainment dan EA di tahun 2018. Game ini rilis pada awal tahun 2019 dan menjadi game yang mencahkan beberapa rekor pada saat peluncurannya ya gamers. Kala itu, game ini hanya tersedia di platform PC dan juga konsol, namun belum di Android ataupun iOS. Nah, di tahun 2020, sempat berada rumor bahwa game ini akan tersedia di platform mobile. Dan akhirnya, pada tahun 2021 awal, Rispon Entertainment mengamini rumor tersebut dan akan meluncurkan Apex Legion di platform mobile. Dan pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa informasi yang perlu kamu tahu sebelum bermain Apex Legion mobile. Penasaran kan pastinya? Yuk langsung kita simak video pembahasannya. Let's check this out. Jangan di skip ya gamers! Yang pertama adalah gratis! Kehadirannya sama seperti versi PC dan juga konsol, di mana Apex Legion mobile gratis untuk dimainkan nih. Hanya saja, Rispon Entertainment menegaskan bahwa item dan kosmetik berbayar di dalam game gak akan memberi keuntungan kepada gameplay pemain. Untuk perisahan resminya, mereka masih belum dapat memperkirakannya nih. Sementara para tester hanya dapat menikmatinya dari uji coba yang sedang dijalankan. Itu pun hanya untuk wilayah tertentu. Nantinya setelah game telah tersedia di wilayah kalian, pemain dapat melakukan pra-pendaftaran di halaman Google Play Store. Kemudian pemain akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis saat versi beta sudah dapat dimainkan. Siapa nih disini yang udah dapet akses kelas betanya? Aku belum nih gamers, uh sedih deh. Yang kedua, tidak memiliki fitur crossplay. Karena Apex Legion mobile dibuat khusus untuk mobile, maka gak akan ada fitur crossplay dengan Apex Legion versi konsol ataupun PC. Walaupun begitu, versi mobile ini dibuat hampir mendekati dengan Apex Legion versi konsol ataupun PC ya. Dan juga nih gamers, hero yang ditawarkan pada saat awal-awal bermain gak jauh berbeda dengan Apex Legion di versi awal perlisannya pada PC dan juga konsol. Hal ini juga dikarenakan pemain mobile dan atau PC konsol memiliki tingkat mobilitas bermain yang sangat berbeda pastinya. Maka dari itu, pemain di mobile dan PC atau konsol gak bisa bertemu pada saat memainkan Apex Legends ya. Yang ketiga, dikembangkan oleh Respawn Entertainment. Pengembangan Apex Legion mobile ini juga ditangani oleh Respawn Entertainment. Developer yang udah memiliki nama setelah berhasil mengembangkan beberapa game seperti Apex Legion, Titanfall, Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall 2, dan sebagainya. Walau begitu, Respawn Entertainment belum memiliki produk game mobile yang dikembangkannya. Sehingga Apex Legion mobile ini adalah game mobile pertama yang digarapin di gamers. Mereka juga masih bekerja sama dengan publisher EA untuk mengembangkan game ini di platform mobile. Kita tunggu aja ya gamers, apakah Apex Legion mobile dapat membuat para pemain konsol dan PC hijrah ke mobile? Buat kalian yang punya pendapat, bisa langsung komen di bawah ya gamers. Yang keempat, dukungan controller. Controller atau gamepad memang jadi aksesoris smartphone yang cukup digemari ya gamers. Selain pengaplikasiannya yang cukup mudah, aksesoris ini juga bisa memberikan kemudahan bermain dibandingkan menggunakan controller digital pada layar. Walaupun begitu, gak semua game-game FPS memiliki dukungan controller. Seperti Fortnite mobile, PUBG mobile, bahkan Call of Duty mobile nih gamers. Nah, rumornya Apex Legion mobile akan memiliki dukungan terhadap aksesoris tersebut. Sehingga pemain akan diberikan pilihan untuk bisa menggunakan controller fisik tambahan atau controller digital pada layar. Yang kelima, memiliki mode solo. Rumor berikutnya, Apex Legion mobile juga akan memiliki mode solo seperti versi konsol ataupun PC. Sejak pertama kali Apex Legion dirilis, mode ini selalu jadi fitur yang banyak diminta oleh penggemar lewat jalur-jalur forum atau media sosial. Namun, ketika IA merilisnya, mode ini hanya hadir dalam waktu yang terbatas nih gamers. Karena pengguna mobile lebih banyak yang fleksibel, kemungkinan mode solo juga akan dihadirkan pada versi mobile. Dan itulah beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum bermain Apex Legion mobile. Nah, dari kalian udah ada yang pernah coba close beta-nya gak nih gamers? Komen langsung di bawah ya! Segitu dulu untuk video kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku, OBB, pamit and see you on the next video. Ciao! Selamat menikmati!